Mila izinkan Tyron memulihkan cedera di Sepanyol Persib mengizinkan Tyron Gustavo Del Pino untuk melakukan penanganan lanjutan dan pemulihan cedera yang dialaminya di Sepanyol Atas izin tersebut, Tyron sudah terbangkan negara asalnya pada hari Minggu 9 Juli 2023 Pelatih Persib Luis Mila mengatakan pengobatan di Sepanyol merupakan pilihan Tyron Dia ke Sepanyol untuk fokus menjalani pemeriksaan dan pemulihan Itu hal yang normal Kata Mila di Stadion Persib Dijelaskan Mila, Tyron akan melakukan pengobatan bersama tim medis yang dipercaya di Sepanyol Mila mengakui cedera Tyron pada pertandingan pertama yang bersafal Persib di luar perkiraannya Seperti diketahui, Tyron mengalami cedera di bagian angle kaki kanannya pada pertandingan debutnya bersama Persib Kontra Madura United di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada tanggal 2 Juli 2023 Dalam pertandingan ini, Tyron yang baru dimainkan pada awal babak kedua menggantikan BK Putra Nugraha Mengalami cedera pada menit ke-71 Karena tak mampu melanjutkan pertandingan Ia ditarik ke luar lapangan digantikan Robby Darwish Tyron, saya akan kembali Belenang Persib Tyron Gustavo Delvino menyampaikan alasan dibalik keputusannya kembali ke Sepanyol Pemain bernambar punggung 10 itu pulang untuk mengikuti program pemulihan cedera yang dialaminya Terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada saya di pasar sulit ini Saya perlu kembali ke Sepanyol untuk memulihkan kondisi Tapi tentunya tetap mendukung tim meskipun harus dilakukan dari luar lapangan Kata Tyron pada hari Selasa 11 Juli 2023 Tyron bertekad untuk bisa segera pulih dari cederanya tersebut Setelah pulih, ia berjanji untuk segera kembali ke Bandung dan memperkuat Persib di Liga 1 2023-2024 Dengan mentalitas yang kuat, ditambah dengan dukungan yang besar ini Saya akan kembali ke kondisi terbaik dan lebih kuat lagi agar bisa berjuang lagi bersama-sama Tambahnya, Persib lanjutkan persiapan hadapi Dewa United Persib lanjutkan persiapannya menghadapi Dewa United di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada hari Jum'a 14 Juli 2023 Pelatih Luis Milan menggelar sesi latihan di Stadion Persib Sebelum memulai latihan, seluruh pemain mengikuti sesi diskusi dalam ruangan membahas rakaman pertandingan Pelanau Persib, Tyron Gustavo Delvinor Amos tak terlihat dalam sesi latihan hari ini Sebelumnya, ia telah meminta izin kepada klub, setelah pelatih dan pemain lain untuk menjalani program pemulihan cederanya di Sabanyol Selain Tyron, Edo Fabriansa juga meminta izin untuk karena alasan pribadi Sementara, Alberto Rodriguez Martin berlatih terpisah didampingi fisioterapis Persib Hujan tak menyerutkan para pemain untuk beranjak ke lepangan dan melahap latihan yang dimulai menurut peningkatan kebukaran Sedangkan, para penjaga gawang langsung jatuh bangun menghalau tembakan Di akhir sesi latihan, tim melahap Kim Dalam sesi ini, tim dituntut-tuntut selama mungkin menguasai bola sebelum mencetak gol Gara-gara pemain asing belum komplit, Persija susah menang Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengeluh pasukannya sulit menang tanpa bantuan pemain asing Ini dibuktikan dari hasil yang terbilang minor di dua pertandingan awal BRI Liga 1 2023-2024 Persija meraih hasil yang kurang baik memuaskan di dua lega awalnya di Liga 1 musim ini Macen Kemayoran, culukan Persija meraih hasil imbang 1-1 di kandang melawan PSM Makassar Di pekan pembuka dan akhir pekan kemarin ditahan seri tuan rumah Persikapu 1973-00 Dengan baru mengoleksi dua anggah di kelas main, Persija gini masih tertahan di posisi ke-11 kelas main sementara Liga 1 musim ini Thomas Doll mengakui bahwa situasi saat ini tentu bukan yang diinginkan tim Pelatih asal Jerman itu menjelaskan salah satu masalah timnya karena belum kombatnya pemain Ada pun sejauh ini tim kesayangan Jok Mania itu berumur Raku 3 dari 5 kuota legion masing Mereka yang sudah datang adalah Ryo Matsumura, Marco Simic, dan Onlet Gudela Ada pun Gudela kondisinya belum bagus karena cedera yang membuat Persija hanya bisa menampilkan Matsumura dan Simic Tentu para pemain lokal sudah mengalami perkembangan dari musim lalu Tapi kadang mereka membutuhkan pemain asing di setiap pelininya agar bisa bermain lebih baik Hampir semua klub Liga 1 pemain asingnya sudah lengkap Hanya kami yang bermain dengan 1 pemain asing di pekan pertama dan 2 pemain asing di pekan kedua Dengan kondisi yang sekarang rasanya sulit untuk memenangkan laga Ucap Thomas Doll Thomas Doll pede andai tim sudah komplit Persija bisa unjuk gigi di laga-laga ke depan Menurutnya gambaran tim Persija sudah didapatkan Bruno Moreira terancam absen saat bertandang ke markas PSIS Persebaya, Sudabaya mendapatkan kabar buruk sebelum laga tandang ke markas PSIS Semarang Pada laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024 Laga PSIS Semarang vs Persebaya, Surabaya bakal tersaji pada hari Minggu 16 Juli 2023 di Stadion Jatidiri, Samarang 5 hari jalan pertandingan di Semarang Persebaya mendapatkan kabar cedera pemainnya Pemain sayap Persebaya, Bruno Moreira tiba-tiba mengalami cedera di bagian pinggang Bruno Moreira hingga hari ini masih berlatih terpisah akibat mengalami gangguan di bagian pinggang Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pelatih Persebaya, Surabaya, Aji Santoso Bruno pinggangnya agak sakit hari ini tidak latihan Ujar Aji Santoso Tentu cedera-nya Bruno Moreira bakal jadi kerugian bagi tim kebanggaan kota Surabaya Pasalnya, pemain asal berhasil tersebut jadi andalan Persebaya dalam dua laga perdana Liga 1 2023-2024 Bruno Moreira sejauh ini masih mengandungi status top score Ex-pemain alsan Grinos tersebut sudah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan